Pembersah berikutnya informasi dari PT Pupuk Indonesia Persero yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil melakukan transformasi bisnis untuk menunjang kinerjanya. Dan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Pupuk Indonesia, berikut petikan wawancara dengan Direktur Pupuk Indonesia Persero, Bakir Pasaman, beberapa waktu lalu. Sesuai dengan prioritas dari Kementerian BUMN dan juga arahan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kepada Pupuk Indonesia, kami diminta agar segera melakukan dan menyelesaikan proses transformasi yang ada di Pupuk Indonesia. Dan juga melakukan inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, dan juga peningkatan investasi serta pengembangan talenta. Untuk mendukung ketersediaan Pupuk non-subsidi, Pupuk Indonesia telah mengembangkan kios-kios komersil yang dekat dengan sentra pertanian, yang dikenal sebagai Toko PI. Kios-kios tersebut adalah kios digital dan sudah menyediakan kebutuhan Pupuk, pesticida, dan juga produk-produk lain yang diproduksi ataupun bekerja sama dengan Pupuk Indonesia Group. Nah, untuk meningkatkan tadi, juga diminta oleh Pak Menteri masalah penyaluran pupuk subsidi agar memenuhi azas 6T. Kami juga telah mengembangkan beberapa program ataupun aplikasi secara in-house untuk melaksanakan digitalisasi di proses distribusinya. Antara lain, yang kami bangun adalah membangun DPCS atau Distribution Planning and Control System, dan juga ada program rekan. Program rekan ini bisa menjawab pertanyaan ataupun tadi dari 6T, 5T. Minimal adalah tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat jenis, dan tepat waktu. Nah, untuk peningkatan pupuk non-subsidi tadi, kami juga mempunyai program makmur. Program makmur ini sudah sebenarnya memang dicanangkan oleh Pak Erik, dan pada waktu itu diresmikan kalau tidak salah di Subang. Ini memang merupakan program kerjasama antara beberapa BUMN. Dan saat ini memang PMO-nya sudah ditujuk adalah rekan kerja kami dari RNI, dan kita terus mengembangkan bersama-bersama PTPN untuk mengembangkan program makmur untuk berbagai komoditas lainnya. Ya, kami sebenarnya sebagai salah satu produsen amoniak, bahkan kalau bisa dibilang mungkin produsen amoniak yang paling besar di Asia mungkin, di satu tempat. Ini sebenarnya beruntung karena amoniak itu tiba-tiba menjadi komoditas baru yang bisa digunakan sebagai energi. Saat ini berkembang blue dan green amoniak. Tentunya kami sebagai amoniak player harus ikut terlibat di dalam pengembangan amoniak sebagai energi. Pastikan Anda masih bersama kami, pemirsa IDX. First Session Closing akan segera kembali usaha jadah. Terima kasih. Terima kasih.